Intro Ya sekarang kita dari lebih dalam cerita dari kompol Shirley Ini Anda juga punya pengalaman, Bu Shirley ya 2005 dikirim membantu korban tsunami Aceh Jadi satu-satunya perempuan dari 25 awak kapal Kemudian juga katanya pernah juga ke Papua Karena perempuan sendiri maka disuruh ke pasar sendiri Ini gimana sih ceritanya? Ya karena kan image-nya wanita yang naik kapal Berarti bisa masak, bisa segala macam Jadi sama waktu pengalaman saya bertugas itu Sama komandan saya tuh suruh Kamu ke pasar nih belanja buat perlengkapan di kapal Kebetulan di Papua itu kan pasarnya itu cukup jauh dan jarang gitu Jadi saya ke pasar belanja, ke pasar itu dikawal sama anggota Supaya sayur-sayurnya nggak hilang di pinggir jalan gitu ya Tapi ini juga Anda mendapatkan penghargaan Satelancana Dharma Nusa dari Presiden Kemudian saya tadi coba browsing-browsing dikit ya Tahun 2017 Anda pernah dapat penghargaan salah satu dari polwan berprestasi ya Waktu itu Kapolri masih Patito ya Jadi artinya ini banyak sekali penghargaan yang sudah Anda raih Iya karena komandan kapal polwan itu kan baru pertama kali dan jarang Jadi waktu itu memperoleh penghargaan karena saya satu-satunya komandan kapal di polri gitu Nah sekarang saya mau nanya juga sebetulnya rasanya bertugas di kantor dengan bertugas di kapal itu seperti apa Kecuali ya kalau kapal pasti goyang-goyang ya Kalau misalnya kantor ya diem aja begitu itu apa perbedaan yang signifikan Perbedaan signifikan itu sih sebenarnya tantangan yang dihadapi ya Kalau semuanya di kantor kan pagi kita ke kantor sore sudah pulang Kalau kita bertugas di atas kapal naik ke atas kapal kapalnya berpatroli Terus udah itu kondisi di laut kan tidak sama kayak di darat Apabila ada cuaca buruk angin kencang ombak besar itu juga harus dihadapi Kita juga harus patroli dalam kondisi seperti itu juga gitu Iya tapi penunjukkan Anda sendiri ya dipercaya untuk menjadi komandan kapal yang besar 55 meter Ini menunjukkan bahwa polri itu sangat aware dengan kesetaraan gender begitu ya Mungkin bisa diceritakan begitu bahwa sekarang tidak lagi hanya laki-laki begitu yang boleh menjadi pemimpin di sebuah kapal Tapi kemudian perempuan juga bisa gitu Iya karena kan profesi yang di laut ini kan sangat jarang Jarang sekali digeluti oleh seorang wanita gitu Alhamdulillah di polri ini saya diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah kapal bertugas di wilayah Karena ya itu kalau kerja di kapal itu kan cenderung maskulin gitu Karena tantangan yang dihadapi juga di laut itu cukup berat seperti cuaca tadi Terus belum nanti para pelanggar-pelanggar hukum yang kita kejar yang mau kita tangkap seperti itu juga Nah kalau untuk kapal Sanjaya sendiri masih perempuan sendiri atau ada poluan lain? Nah kalau sekarang sudah ada kemajuan ya sudah ada perkembangan Kalau dulu itu saya sendiri kalau sekarang ini untuk di KP Sanjaya itu saya punya satu perwira poluan dan tiga ABK poluan Oh oke jadi teman ngerumpi masih bisa lah teman-teman ngobrol masih bisa Iya betul Nah sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir tapi mungkin yang paling penting juga gitu Karena tentu saja sosok dari Bu Sherly ini inspiratif begitu Mungkin buat poluan-poluan muda yang memimpikan bisa mencapai posisi seperti Bu Sherly Atau mungkin anak-anak muda perempuan di luar sana begitu Ah saya ingin membaktikan diri menjadi poluan gitu ya Ternyata sekarang poluan bisa loh mencapai posisi tinggi seperti Bu Sherly Itu mungkin apa yang ingin disampaikan? Ya saya sih berharap ke depan itu khususnya untuk poluan-poluan yang bertugas di laut itu akan bertambah lagi Maksudnya tidak sedikit karena sebenarnya memang tantangan di lapangan itu cukup berat Tapi yang penting kita punya kemampuan sama kemampuan dan tekad Kita bisa untuk bertugas sama lah sama seperti laki-laki seperti itu Tapi ya tidak meninggalkan sisi feminisme juga maksudnya feminimnya juga gitu Ya kita harapkan tentu saja sukses terus ya Bu Sherly atas kesempatannya untuk bisa menjadi komandan kapal yang sangat besar Dan sesuai dengan keinginan dari Bu Sherly kita harapkan memang makin banyak lagi poluan yang bisa berada berpatroli di atas kapal Terima kasih atas waktunya Bu Sherly Sama-sama Iya